Buun Mas Hill adalah salah satu objek wisata yang saya rekomendasikan buat teman-teman jika berlibur ke Lombok. Bukit Buun Mas ini menawarkan keindahan Padang Sabana yang sangat luas. Dengan pemandangan laut biru yang cantik serta perbukitannya. Dengan angin sejuk dan cuaca yang cerah, menjadikan para wisatawan sangat menikmati liburan ketika berada di Bukit Buun Mas ini. Jadi bakal keren banget jika teman-teman bikin konten di sini, terutama bagi teman-teman yang memiliki hobi di bidang fotografi. Sesuai dengan namanya, objek wisata ini terletak di Desa Buun Mas, yang berada di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Dan membutuhkan waktu sekitar 45 menit dari pelabuhan lembar untuk sampai ke lokasi ini. Dengan biaya masuk dan parkir sebesar 5.000 rupiah, teman-teman dapat memasuki objek wisata Buun Mas ini. Sangat murah bukan? Walaupun berada di suatu desa, tidak membuat keindahannya kalah dengan objek wisata lain yang berada di Lombok. Menurut orang-orang, Padang Sabana ini hampir mirip seperti Padang Sabana di Selandia Baru. Bukit Buun Mas ini juga sangat cocok buat teman-teman yang ingin melihat view sunset dan sunrise, sehingga sangat direkomendasikan untuk ke sini di waktu pagi atau sore hari. Ini sekarang saya berada di Bukit Buun Mas. Yang dulu tahun 2018 sempat nge-hits, tetapi sekarang tempatnya sudah sepi. Pengunjungnya sudah sedikit. Sejauh ini saya cuma menemukan satu rombongan yang berkunjung ke sini. Beda banget waktu pertama kali saya ke sini yang membludak di bukit ini. Apakah bukit ini bisa menjadi salah satu tujuan destinasi wisata kalian? Itu terserah kalian. Tapi, Buun Mas adalah salah satu bukit desa tersembunyi yang ada di Lombok. Lihat. Inilah Buun Mas. Bukit Buun Mas. Mantap. Uniknya lagi di sini, terdapat rumah-rumah pohon untuk selfie yang terbuat dari kayu yang tentu saja berlatar belakang teluk blogas. Benar-benar pemandangan yang cantik dan sayang untuk tidak diabadikan. Bukit Buun Mas. Selain itu, di sini bisa teman-teman gunakan untuk aktivitas berkemah dengan dikenakan biaya sekitar 50 ribu per tenda. Buun Mas Hil ini juga pernah dijadikan tempat melakukan syuting video untuk pagelaran Putri Indonesia pada tahun 2019. Hal ini tentunya dapat menambah ketertarikan para traveler untuk berkunjung ke Lombok. Tentu saja ketika teman-teman memutuskan untuk ke lokasi ini, teman-teman harus menyiapkan tenaga yang cukup. Hal ini dikarenakan rute atau trek menuju bukit dan padang sabana ini cukup memakan energi. Jadi, tertarikkah teman-teman mengunjungi bukit Buun Mas ini? Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.